Sekarang lebih dari 30 menit. Baik, saya langsung saja ya. Selamat siang, yang terhormat Bapak-Ibu dosen, guru pamong, dan pimpinan PPG. Saya mohon izin untuk share screen. Saya belum bisa share screen. Silahkan, Pak Us. Belum bisa, Bapak. Minta tolong co-host. Oke. Sudah, ya Pak? Sudah, terima kasih. Ya, ini saya sampaikan dulu yang penting ini saya lihat tadi di WAG Angkatan, kok banyak settingan. WAG per kelas, Bapak-Ibu peserta akan diproses setelah kegiatan OMB hari ini. Jadi, jangan ada pertanyaan lagi ya terkait WAG per kelas ini. Saya rasa ini cukup jelas, akan diproses setelah OMB. Nah, ini ada dua link yang penting. Yang pertama, SIM e-learning. Kemudian link untuk kelas LMS-nya. Yang pertama, saya coba dulu untuk link SIM e-learning-nya. Ini seperti biasa, masuk dulu kalau Bapak-Ibu peserta mungkin menggunakan SIM PKB ID ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya pilih yang UKSW, Universitas Kristen Satyawacana. Seperti ini dipilih yang di Kelatku. Nah, akan tampil kelasnya Bapak-Ibu masing-masing. Kalau ini kelas secara keseluruhan yang ada di PPG UKSW. Ada 10 kelas. Nah, nanti akan tampil isinya ini. Nanti akan ada link ke LMS-nya. Untuk saat ini belum dimunculkan di sini. Tapi tadi sudah saya cari-cari info untuk shortcut-nya. Shortcut-nya itu ini ya, kelas LMS. Yang ini. Dicoba dulu. Nah, inilah LMS yang akan Bapak-Ibu gunakan sebagai sarana pembelajaran PPG kategori 1 ini. Saya ambil contohnya. Ini ada ini, daftar menunya di sini. Ini ada keterangan kelasnya apa. Kemudian ada pendahuluan ini. Ada tab pendalaman materi. Ada pendahuluan perangkat pembelajaran. Ada uji komprehensif. Yang terakhir ada PPL. Praktik pengalaman lapangan. Yang pendahuluan ini isinya ada pendahuluan juga. Tampilannya seperti ini. Ini ada aktivitas. Kemudian ada orientasi. Ini Bapak-Ibu seharusnya bisa mengakses ini. Orientasi. Ada beberapa aktivitas ini. Stimulasi. Nah, untuk besok masuk ke pendalaman materi. Nah, di pendalaman materi ada ini pendahuluannya pendalaman materi. Kemudian identifikasi masalah. Yang kedua eksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga penentuan penyebab masalah. Nah, di pendahuluan ini ada keterangannya seperti ini. Nah, disinilah tempat untuk mengunggah LK01 yang Bapak-Ibu kekerjakan secara mandiri dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 6 kalau tidak bisa layan. Ini dibuka saja. Ada keterangannya seperti ini. Ikuti saja. Ada petunjuknya juga Bapak-Ibu. file yang dibolehkan. Seperti ini. Format PDF. Hanya boleh format PDF. Seperti itu. Langkah-langkahnya klik tombol Add Submission. Kemudian ikon panah biru nanti ikuti saja. Kalau ini tampilan pengajar jadi agak berbeda dengan tampilan peserta yang ada di Bapak-Ibu masing-masing. Kita kembali ke pendalaman materi tadi. Oh, ada. Enggak saja. Lalu selanjutnya ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama ada daftar headdier. Bapak-Ibu setiap hari harus mengakses ini. Daftar headdier peserta. Kemudian ada folder bahan pembelajaran. Ini nanti bisa digunakan oleh instruktur, dosen, ataupun guru pamong untuk memberikan materi-materi yang telah disampaikan. Nanti Bapak-Ibu mengaksesnya di sini. Coba dilihat. Nah, isinya ini. Ada LK11, identifikasi masalah, dan buku pembelajaran HOTS. Silakan di-download dan dipelajari. Kemudian aktivitas selanjutnya ada pengantar. Ini icon Google Meet. Kalau dosen yang pakai Zoom juga tidak masalah. Nanti tergantung media apa yang dipakai. Kemudian ini ada ruang kolaborasi. Aktifitasnya seperti ini. Ini ada petunjuknya juga. Tuangkan hasil pemetaan tersebut pada LK1. Satu identifikasi masalah yang ada di folder tadi berarti ya. Lalu berikutnya ada ini icon diskusi. Bapak-Ibu silakan berdiskusi secara online melalui LMS ini. Ini tambahkan topik bedu. Seperti itu. Kemudian ini juga diskusi sama. Yang ini sama juga diskusi. Lalu hari kedua, durasi 6JP. Pertemuan sinkronus dulu. Google Meet atau Zoom. Kemudian dilanjut diskusi lagi. Diskusinya tiga kali. Sama seperti hari pertama tadi. Nah ini ada unggah tagihan identifikasi masalah. Tagihannya sama seperti pembelajaran mandiri yang awal tadi. Mengupload hasil kerja Bapak-Ibu. File yang diperbolehkan format PDF. Seperti itu. Kemudian lanjut ke hari ketiga. Sama diawali sinkronus dulu. Pertemuan tetap lumayan. Lalu ini ada refleksi pembelajaran identifikasi masalah. Ini seperti diskusi. tapi bentuknya blok. Ini keterangannya ada di sini. Diajak untuk meninjau ulang keseluruhan proses pembelajaran. Dan melakukan refleksi pembelajaran. Begitu. Begitu. Kemudian. Oh ini penilaian. Dilakukan oleh instruktur. Jadi disembunyakan. Lalu selanjutnya ada eksplorasi penyebab masalah. Di setiap tab. Ini ada paling atas itu daftar head deal. Kemudian ada folder juga. Bahan pembelajaran. Ada lk1.2. Selanjutnya ini ada aktivitas sinkronus. Aktivitas diskusi. Lalu ini juga diskusi. Sama Bapak Ibu. Sinkronus. Diskusi lagi. Sinkronus diskusi. Sinkronus diskusi. Begitu seterusnya. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja alurnya bagaimana. Seperti ini. Ini sudah berurutan. Yang terakhir pasti mengunggah tagihan. Selanjutnya penentuan penyebab masalah. Ada daftar head deal lagi. Lalu folder tempat materinya. Ini sinkronus. Lalu diskusi. Begitu. Ini ada unggah tagihan juga. Begitu. Sama. Sinkronus diskusi. Sinkronus diskusi. Unggah tagihan. Setelah ini berarti pendalaman materi sudah selesai. Selanjutnya ke pengembangan perangkat pembelajaran. Ini nomornya lanjut. Dari 1, 2, 3, 4. Daftar head deal sama folder tempat materi. Sinkronus diskusi. Sinkronus diskusi. Unggah tagihan. Begitu aktivitasnya setiap hari. Sama juga. Sama. Daftar head deal, bahan pembelajaran. Ya, ini juga sama. Setelah pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak-Ibu akan mengikuti uji komprehensif. Nah, ini uji komprehensif. Siaratnya untuk lulus minimal nilainya 70. disediakan dua tempat untuk Bapak-Ibu upload bahan yang akan diujikan. Menguploadnya dua kali karena pengujinya ada dua. Jadi, Bapak-Ibu mengupload di dosen satu dan mengupload di dosen dua. Jangan satu kali ya. Di upload di sini dan di sini. Bukan di sini atau di sini. Nah, jika Bapak-Ibu nilainya kurang dari 70, akan ada uji komprehensif remedi. Uploadnya sama di tempat dosen satu dan tempat dosen dua. Nah, nanti pelaksanaannya dibagi tiga kelompok. Satu kelas, tiga kelompok. Nah, setelah lulus uji komprehensif, Bapak-Ibu masuk ke PPL. Di PPL, langkah ke-8 berarti. Pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Oh, di sini tidak ada presensi berarti. Kalau sebelumnya, di atas folder ini ada presensi. Yang ini pertemuan tantap maya, sama. Nah, ini Bapak-Ibu diminta unggah perangkat pembelajaran ke-1. Nah, ini tidak usah dilihat karena statusnya tersembunyi dari siswa. Ini tugasnya instruktur dosen dan guru pampung untuk menilai apa yang Bapak-Ibu upload di sini. Ada diskusi. diskusi lagi. Jadi, di PPL ini diskusi-diskusi dan tata pemayang. Perangkat pembelajaran ke-2 diulang sama tadi. Unggah perangkat pembelajaran ke-2. Lalu diskusi. ada diskusi lagi. Ini ada tagihan produk. Praktik pembelajaran ke-2. Nah, ini ada pengantar refleksi praktik pengalaman lapangan ke-2. Begitu. Kemudian, langkah ke-9. Refleksi akhir atau komprehensif dan rencana tindak lanjut. Ini ada folder tempat materi. Ini ada pertemuan tatap maya. Ada diskusi. Pertemuan lagi. Lalu, unggah tagihan rencana tindak lanjut. Ini yang terakhir. Nah, jika sudah di sini, berarti selesai tahap LMS-nya. Bapak-Ibu tinggal menunggu untuk UKMPPG. Kira-kira seperti itu tampilan untuk LMS-nya. Saya stop dulu. Share screen. Begitu, Pak Terinugro. Saya kembalikan. Pak Usia, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga Bapak-Ibu semakin memahami secara teknis. Terima kasih, Pak Usia. Bapak-Ibu, kita determine diskusi yang terakhir. Silakan, jika ada yang bertanya, bisa resen dulu. Ini sudah ada Ibu Siti Nurul dari PG Paut. Silakan, Ibu. Mic-nya, Ibu. Ibu Siti Nurul. Mic-nya. Oke. Baik, kalau belum ada, ada Bapak Banu Nofian dari PGSD. Silakan, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Tri Nugroho dan Pak Usia. Mohon maaf. Di sini saya akan bertanya terkait dengan tugas LK yang tadi sudah penyanyi sampaikan itu. Nanti kita kira-kira kita mulai upload di LMS-nya itu di bagaimana. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya bertanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Banu. Saya ke Bu Nirwana. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bapak. Hal yang ingin saya tanyakan sama terkait pembentukan kelompok, Bapak. Apakah ditentukan setelah kegiatan ini atau bagaimana. Kemudian cukup itu saja dulu, Bapak. Terima kasih. Baik, Bu Nirwana. Ada satu lagi dari PBI. Ibu Vita Devi. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih, Bapak. Atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait presensi di LMS. Tadi dijelaskan ada di setiap web itu ada presensi di bagian atas. Nah, itu kan setiap web. Misalnya identifikasi masalah kan ada beberapa hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, untuk presensinya itu apakah setiap hari presensi atau hanya ketik satu kali hanya ketik update itu saja. Begitu, Bapak. Terima kasih. Baik, cukup dulu. Bapak, Ibu ada tiga pertanyaan. Ini kesemuanya ke Pak Usia. Berarti karena berkaitan dengan LMS. Saya bacakan lagi, Pak Usia. Dari Pak Banu, tugas LK, kita mulai upload di LMS bagaimana caranya. Kemudian, dari Ibu Nirwana, bagaimana terkait teknis pembentukan kelompok. Kemudian, yang terakhir dari Ibu Vita Devi, terkait presensi di LMS di setiap web itu apakah setiap hari atau ketika web itu saja. Begitu, Pak Usia. Saya jawab dulu yang pembentukan kelompok itu ya. Pembentukan kelompok itu akan dibuatkan oleh koordinator masing-masing bidang studi. Jadi nanti sambil kalau pembentukan kelompok itu masuknya di mana ya, Bu? tahap langkah keberapan pendalaman materi apakah sudah dibuat kelompok? Untuk pengembangan perangkat, Mas. Oh, untuk pengembangan perangkat. Berarti pendalaman materi masih satu kelas begitu ya, 35 peserta. sudah terjawab ya, pembuatan kelompok. Untuk selanjutnya, cara untuk upload LK1. saya izin share screen lagi. Nah ini tampilannya LMS Bapak-Ibu akan seperti ini. Ada yang bisa diklik seperti ini. Ada yang tidak bisa diklik. Nah ini, pengembangan perangkat tidak bisa. Uji komprehensif tidak bisa. Praktik pengalaman lapangan juga tidak bisa. Kenapa ini tidak bisa? Karena aktivitasnya itu berurutan. Jadi Bapak-Ibu kalau belum menyelesaikan aktivitas hari ini, aktivitas besok tidak akan bisa dibuka. Begitu pun kalau Bapak-Ibu belum menyelesaikan aktivitas yang kemarin, hari ini Bapak-Ibu tidak bisa melakukan aktivitas tagian hari ini. Jadi yang pertama ini, pendalaman materi. Nah di pendalaman materi inilah Bapak-Ibu mengupload LK1-nya. Di-scroll ke bawah, ini, di-klik. Ini di-klik. Nah seperti ini kan tadi. Silakan unggah dan seterusnya dengan format PDF. Ini ada petunjuknya. klik tombol add submission. Oh ini bahasa Inggris. Berarti langsung saja ke bawah ini ada tombol tambahkan pengajuan. Ini di-klik. Nah seperti ini. yang di sini, klik saja di area ini. Nah pilih yang unggah berkas. Lalu lampirannya, klik yang tombol choose file. Nah filenya LK1 Bapak-Ibu ada di mana dicari. Ini misal saya upload file LK1 ini. Filenya PDF. Klik yang tombol open. Nah ini sudah. Klik tombol biru-biru ini. Unggah berkas. Ini tampil seperti ini. Klik simpan perubahan. Ditunggu. Sudah terkirim. Statusnya terkirim dan siap dinilai. Setelah itu bisa kembali ke pendalaman materi tadi. Nah terbuka kan langkah K1 ini. Bisa di-klik yang identifikasi masalah. Karena sudah meng-upload di sini. Tandanya ini sudah tercinta. di-klik. Berarti langkah selanjutnya bisa di-klik. Oh ini menjawab pertanyaan selanjutnya. Daftar hadir peserta. dibuka cari tanggal hari ini. Tanggal berapa? Nah tanggal hari ini. Mana? lain. Lutu ada ada bapak. Taya siapa? ya? 18 ya? Cari. Tidak terhitung mungkin ini. Control F. Belum diketik. 18 7 Nah ini 18 18 biar seperti ini Control F tadi dicari 18 ju O solicitkan kehadiran klik ajukan kehadiran Nah ini pilih Mau hadir, mau terlambat Atau mau tidak hadir Pastinya pilih hadir ya Lalu klik simpan perubahan Nah begitu cara Presensinya di LMS Berarti mengisi setiap hari Jika tampilannya banyaknya seperti ini Caranya seperti tadi Dicari di keyboardnya Tekan Ctrl lalu F Tanggal berapa? 19 Juli Nah ini untuk besok ada Besok belum ada Pilihan ajukan seperti tadi Ini yang tanggal 18 Yang barusan mengisi Sudah tidak bisa mengisi lagi Statusnya kan sudah presensi mandiri Dikira bisa sekalian ya Pak Dan tidak bisa Satu hari satu kali Oh ya Pak Mohon maaf Silahkan Untuk LK1 berarti Dari 1 sampai 6 modul Sendiri-sendiri Maaf Pak saya belum paham Kalau LK1 itu pelajaran apa aja ya Pak Aduh Kalau sendiri-sendiri berarti Nanti disitu Kan ubahannya cuma Satu titik satu Ya namanya disesuaikan K1 1 modul berapa Ini bisa lagi edit Ditambahkan lagi Oh ini Ini tambah file Ini tambah Oh ini buat folder Oh ya Jadi tambah file aja Berarti Tambah file Unggah berkas Cus Lalu file-nya Bapak-Ibu ada di mana Begitu Lalu klik open Siap Berarti intinya 6 modul ini Itu kita buat LK 6 LK Dibuat PDF semua Masih ada satu file Iya Siap Maaf Pak Maaf lagi Pak Tidak bisa Tidak Bapak Nanti ada Admin LMS juga Yang bisa memandu Oh iya Siap Pak Begitu Pak Trinugro Siap Pak Us ya Ini Bapak-Ibu Pak Us ya Ini pelan-pelan Tapi memudahkan Iya Betul Pak Saya rasa ini Sangat efektif Pak Us Terima kasih Ini kita masuk Termin kedua Tapi mohon maaf Karena batas waktu Saya batasi Untuk bapak nanya saja Nah ini Sudah ada Pak Agus Riwayanto Silahkan Bapak Iya Terima kasih Pak Tri Selamat siang Pak Tri dan Pak Pak Agus ya Tunggu singkat saja Kebanyakan saya Untuk melihat Nilai-nilai pencapaian nilainya Itu bisa dilihat Dimana Terima kasih Terima kasih Baik Baik ini ada Bapak Muhammad Asya Silahkan Bapak Ya Kedengaran gak Kedengaran Tes Tes Oh iya Ini masih Set Untuk Ya Untuk Mod Yang dikumpulkan Juga dikumpulkan Bagaimana Ya Pak Asya Bisa diulangi Pak Ini terputus-putus Ini kan ada Sepuluh modul Modul yang Dikumpulkan LK01 Itu apakah Yang modul bidang Modul Modul pedagogik Atau profesional Profesional ya Pak Dikumpulkan Semua Berarti sepuluh Sepuluh Berarti sepuluh LK01 Sepuluh Betul Oh iya Oke Oke Silahkan LK01 Seperti Baik Baik Karena Kalian Sudah dijawab Pak Untuk pertanyaan Nomor satu Sekarang Bapak Untuk melihat Nilai Bagaimana Bapak Oh melihat Nilai Di sini Melihat Nilai Ini Bapak Ibu Di menu Yang kiri Ini Kalau misal Nah seperti ini Klik tombol Yang ini Ini untuk Membuka Dan menutup Menu Sebelah kiri Nah ini ada Nilai Tidak ada Karena ini Hanya demo Yang ada Di sini LMS Sebenarnya Nilai Nilai Nah ini Bapak Ibu Sudah Mengupload Apa saja Dan ini Sudah Dinilai Atau Belum Kalau strip Strip Ini Artinya Belum Dinilai Nah ini kan Yang kolom Nilai Kalau belum Dinilai Laporkan saja Ke admin LMS Belum Dinilai Nanti Admin LMS Akan Meneruskan Ke Instruktur Yang Mengajar Begitu Bapak Ibu Bapak Tadi di LMS Itu Modul 1 Sampai 6 Apakah Kita Membuat 10 Apa Cukup 6 Saja Pak Nah itu Maksudnya Saya Danyakan Itu Maksudnya Professional Modul Pedagogik 4 Gitu Pak Iya Iya Oh gitu Pak Tadi saya kira Di LMS Memang tadi Ada Ada Pilihan Iya Tadi ada Pilihan Dari 10 Boleh Dipilih 6 Begitu Pemahaman Tadi Bapak Masih Ini Tadi Masih Bingung Apa Iya Tadi ada Pilihan Bapak Apa Iya 10 Modul Memilih 6 Untuk Membuat LK Mungkin Kalau Mau nilainya Bagus Bisa 10 Ya Pak Semuanya Yang Mana Yang Mana Tadi Oh Ini Di Upload Nanti Kalau Pengajarnya Menagih Yang Profesional Tinggal Di Upload Lagi Bapak Ibu Disiapkan Dulu Itu Ya Yang Di Upload Kalau Pedagogik Yang Empat Kebalik Kebalik Yang Profesional Itu Yang Bidang Studi Yang Pedagogik Empat Ini Pedagogik Empat Profesional Enam Ya Begitu Ya Ijin Bapak Ijin Bapak Masalah Masalah Pertemuan Selanjutnya Dapat info Dari mana Bapak Info Di WAG Perkelas Nanti Belum Dibagi Bapak Bersabar Ya Ijin Lagi Satu Bapak Bapak Hosea Belum Tampilkan Wajahnya Boleh Mungkin Bapak Sudah Lihat Dicat Itu Di WA Angkatan Sudah Lihat Waktunya Sudah Cukup Pak Tri Eh Pak Hosea Sepertinya Bapak Banyak Fansnya Dari Perperan Tidak 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 Baik Bapak 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 Karena Keterbatasan Pak Bu Ini Masih Ada Satu Sesi Yang Terlewat Di Jadwal Adalah Foto Bersama Jadi Bapak Ibu Mohon Untuk Mengalihkan Kamera Dan Tim IT Disini Ada Pak Christian Mohon Bisa Dibantu Pak Iya Baik Bapak Ibu Bisa Dibuka Dulu Kameranya 9 Disini 9 Slide Oke Saya Mulai dari Yang Pertama Silahkan Kenyumnya Yang Lebar Bapak Ibu Satu Dua Tiga Lanjut Mbak Husey Nggak Muncul Takut Dikeroyok satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga tersebut terlalu sibuk tidak tahu set berapa sempat kelima 123 slide ke enam satu dua tiga oke tujuh satu dua tiga satu dua tiga slide sembilan satu dua tiga baik sudah semua terima kasih monggo Bapak Trinukro ya baik terima kasih Pak Kristian Bapak Ibu setelah ini kita akan istirahat sampai pukul satu jadi harapannya Bapak Ibu nanti sebelum pukul satu mungkin kurang sepuluh menit sudah siap-siap sudah siap-siap untuk sesi yang terakhir yaitu diskusi dan pengenalan masing-masing bidang studi jadi Bapak Ibu nanti masih tetap pada link yang sama silahkan bergabung di link ini lagi kemudian nanti kita akan dibagi di breakout room atau kelompok-kelompok di masing-masing bidang studi untuk kita lebih tahu tentang program studinya dan siapa saja yang akan berinteraksi selama kita menempuh perkulihan di UKSW besok baik mungkin begitu Bapak Ibu sampai disini dulu kita akan istirahat sampai pukul satu dan saya ingatkan kembali nanti masih tetap di link yang sama sebelum nanti kita akan berpindah di breakout room masing-masing dan nanti di breakout room juga akan seperti yang disampaikan Pak Usia mungkin akan ada pembagian WA Group sesuai dengan program studi masing-masing baik mungkin begitu dulu silahkan Bapak Ibu bisa istirahat sambil meregangkan badan ya biar nanti selamat siang Pak terima kasih selamat siang Pak terima kasih